Hai teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel Guru Buda Pada video kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai bagaimana caranya kita membuat sebuah media pembelajaran interaktif yang ini nantinya bisa digunakan melalui HP Siswa Nah, bagi teman-teman yang tertinggal materi sebelumnya saya sisipkan link di deskripsi sehingga nanti teman-teman bisa akses melalui kolom deskripsi Untuk video kali ini, kita akan membahas bagaimana kita menyisipkan materi berupa video seperti ini, contohnya Nah, ini saya sisipkan sebuah materi yang diambilkan dari Youtube Kita langsung saja ke caranya Pertama-tama, silakan teman-teman buka Google Set yang akan kita edit Ini Kemudian kita ke menu video Nanti di video ini kita akan mencisipkan video dari Youtube Kita hapus saja di sini tulisannya Kemudian di sini ada menu sisipkan Kemudian di sini teman-teman klik Di sini di bawah ini ada Youtube Ada pilihan Youtube Silakan di klik Nah, kita diminta untuk mencari video yang akan kita sisipkan Misalkan saya akan menyisipkan tentang norma Dalam kehidupan Nah, kita bisa menyisipkan video orang lain Ataupun video kita sendiri yang ada di Youtube Tinggal kita mencari saja di hasil pencarian di sini Nah, misalkan kita pilih yang ini Kita klik pilih Nah, akan muncul di halaman di bawah ini ya Nah, kita supaya bisa lebih menarik tampilannya Kita tarik saja ke atas seperti ini Nah, misalkan kita mau menambahkan perintah Di sini misalkan Kita sisipkan lagi Text Di sini ada kotak text Nah Cermati Video Berikut ini misalkan Kemudian kita geser Ke atas seperti ini Ya Maka kalau kita Lihat di perhatian jauh Menjadi seperti ini ya Jadi Ukurannya sudah Menyesuaikan dengan ukuran di HP Begitu Itu untuk materi yang pertama video kali ini Yang kedua Kita akan Membuat Tampilannya ini Lebih menarik Jika dibuka di HP Misalkan ya Kita coba ya Kita buka di sini Nah Kalau kita buka di HP Di sini masih ada Bilah menu Sheetbar seperti ini ya Nah Ini kita hilangkan saja teman-teman Sehingga nanti Tampilannya akan seperti ini Bersih Tidak ada Tambahan menu di sini Yang ada nanti Logo Aplikasi kita Nah bagaimana kita menghapusnya Caranya Kita kembali ke Google site kita Kita akan hapus ini ya Halaman muka Home Tujuan pembelajaran Materi Video Evaluasi Dengan cara Kita menuju ke Halaman di sini Kemudian Di titik 3 ini Kita klik Dan pilih Sembunyikan dari Navigasi Kemudian kita Pilih semuanya Seperti itu Maka Akan disembunyikan Dari tampilan Aplikasi kita Sehingga Tampilannya lebih bersih Tidak ada Tambahan Seperti tadi Nah Kalau ini Halaman muka Tidak bisa disembunyikan Nah kemudian Kalau kita perhatiin jauh Kita sudah Bisa Nah ini ya Sudah terlihat Lebih rapi Tidak ada Tambahan Menu Sidebar Tadi Dan ada yang kurang Disini Kita bisa menghilangkan Ini ya Ini Kita hilangkan saja Judulnya Dan kita ganti dengan Logo aplikasi kita Begitu ya Misalkan Contohnya seperti ini Teman-teman Nah disini Ini tidak ada tulisan Tetapi ini ada Logo Aplikasi Kalau kita klik Ini akan menuju Ke halaman awal Begitu Nah bagaimana Kita membuat ini Ini saya buat Dari Canva Teman-teman Kita buka Canva ya Canva Nah disini Contohnya Kita bisa membuat Logo itu Dengan Banyak sekali Desain yang menarik Dari Canva Misalkan Kita Cari logo Science ya Kita ke elemen Kemudian Kita cari Dan kita Ketikan Pencarian Science Begitu Kemudian kita Ke grafis Nah Kita bisa menggunakan Logo ini Untuk yang Maple Science Atau IPA Bisa ya Atau Kalau yang lain Misalkan PPKN Saya kemarin Menggunakan Logo Garuda Seperti ini Hasilnya Seperti ini Kita bisa Menggunakan ini Di Maple PPKN Kita Hapus Kita download Dengan cara Bagikan Kemudian Ini bentuknya Nanti Bukan PDF Tapi PNG Seperti ini Dan Jangan lupa Latar belakang Transparan Agar Tidak ada Latar belakangnya Begitu Nanti Silahkan Teman-teman Bagi yang belum Bisa mengakses ini Silahkan Menggunakan Akun Belajar ID Sehingga Ada menu Download Dengan latar belakang Transparan Kita selesai Kemudian Unduh Oke Sudah selesai Kita kembali Ke Google Site Nah Caranya Bagaimana Kita menambahkan Logo Di sini Ini ada Pilihan Tambahkan logo Ya Nah Di sini Di sini Ada Upload Logo Untuk Ditambahkan Ke menu Navigasi Global Kita upload Saja yang tadi Nah yang ini Lambang Garuda Oke Sudah selesai Kemudian Kita Tutup Nah Masih ada Ini judulnya Bisa kita hapus Teman-teman semuanya Seperti ini Nah Jadi tidak ada Tidak ada Nama situs Atau nama Aplikasi Tetapi Kalau nanti Teman-teman Mau Menambahkan Nama aplikasi Juga bisa Misalkan Aplikasinya Bernama Guru Muda Juga bisa Seperti itu Kalau kita Perhatiin jauh Kita lihat Maka Seperti ini Ya Nanti Setiap Halaman Juga Sebaiknya Diberikan Navigasi Home Dan Kembali Sehingga Nanti Saat siswa Mengakses Itu Ada Tombol Untuk Kembali Ke menu Halaman Begitu Semoga Tutorial ini Bermanfaat Dan Jangan lupa Untuk Subscribe Untuk Mengikuti Video-video Berikutnya Sampai jumpa